menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum PPT Partai Golkar. Erlangga Hartarto memutuskan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Dengan pengunduran diri Erlangga, Golkar ke depan akan dipimpin sosok pelaksana tugas atau PLT. Penunjukan PLT Ketua Umum Partai Golkar baru akan ditentukan lewat rapat pleno pada hari ini selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut tugas Ketua Umum secara sementara bakal diemban oleh 11 wakil Ketua Umum. Doli pun menambahkan pengisian kekosongan kursi pucuk pimpinan itu dilakukan hingga DPP Golkar menetapkan pelaksana tugas Ketua Umum saat rapat pleno. Rapat pleno nanti bakal di luar Pak Agus ke mayuang, apakah informasi itu benar Pak? Tadi seperti yang saya katakan dan Pak Adi juga mengatakan, kami di DPP punya 11 wakil Ketua Umum dan di dalam ADRT, di dalam peraturannya, ke 11-11 itu punya kesempatan, punya hak untuk dipilih menjadi PLT Ketua Umum. Lantas, siapa calon pengganti Erlangga? Sejumlah nama kandidat pengganti Erlangga pun mulai berpunculan di publik. Baru-baru ini muncul beberapa nama, seperti Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Susatyo, Menteri Investasi Bahlila Hadalia, Kaharmu Zakir, hingga muncul nama putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Bumingraga. Di sisi lain, Menteri Investasi sekaligus politisi Golkar, Bahlila Hadalia mengaku tidak tahu-menahu soal dinamika yang terjadi di dalam internal partai, karena ia tidak masuk ke dalam kepengurusan. Meski begitu, Bahlil mengaku hubungan antara dirinya dan Erlangga bagaikan seorang sahabat. Saya sama dia kan sahabat baik kok, tapi kan biasa aja, biasalah ngomong kerjaan. Soal Golkar gimana? Saya nggak tahu ya, itu kan saya bukan, saya betul kader Golkar, tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART Partai Golkar, pada bab 9, pasal 18 menyebut, sejumlah syarat-syarat menjadi ketua umum DPP Golkar. Antara lain, pernah menjadi pengurus partai Golkar tingkat atau pengurus tingkat provinsi selama satu periode penuh dan didukung oleh minimal 30% pemilik hak suara. Selanjutnya, aktif menjadi anggota partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Pengamat politik Adi Prayutu menilai, semua kader partai Golkar yang telah memenuhi syarat bisa menjadi ketua umum. Namun demikian, Adi menyebut, aturan yang telah ditetapkan bisa saja diubah. Golkar ini soal aturan apapun masih bisa dikompromikan dan masih bisa diubah. Jangan-jangan syarat menjadi pengurus Golkar minimal 5 tahun nanti dihilangkan. Ini yang kemudian bisa menjadi kesempatan dalam konteks itulah siapapun punya kesempatan untuk menjadi Golkar. Nah, yang kedua yang paling penting, syarat politik tentu saja. Karena pemilihan ketua umum Golkar itu bukan aklamasi, tapi melalui mekanisme voting, tentu yang berhak menjadi ketua umum Kala Ardalah mereka yang kemudian secara kuantitatif mendapatkan dukungan mayoritas pemilik hak suara, yaitu DPD-DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Erlangga Hartarto secara mengejutkan mengundurkan diri dari posisi ketua umum Partai Golkar. Erlangga beralasan mundur sebagai ketua umum demi menjaga keutuhan Golkar dan stabilitas masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi Dodo ke Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV Dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar, lantas siapa yang akan mengisi posisi yang ditinggal oleh Erlangga? Kita bahas sore hari ini bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah pilkada. Sama-sama Mbak Maidov semuanya, Mbak Mirsa. Kalau kita lihat, menurut Anda yang Anda baca, siapa kandidat yang paling kuat pengganti Erlangga? Agus Gumiwang kah? Ya, ada banyak nama yang beredar. Tapi kalau kita basisnya historik politik ya, sederhananya orang-orang yang dipercaya sebagai ketua umum Golkar adalah mereka yang punya jabatan. Baik di legislatif maupun di eksekutif. Kita mulai dari era Pasca Reformasi Pak Akbar Tanjung yang waktu itu ketua DPR. Kemudian ada Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden. Kemudian ada Pak Abu Rizal Bakri, Menko Perekonomian. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada Pak Setnov, ketua DPR lagi. Artinya selalu punya jabatan-jabatan strategis di pemerintahan ya? Kemudian Pak Erlangga sekarang Menko Perekonomian. Nah, siapa berikutnya yang menggantikan? Karena dukungan saya, mereka yang punya jabatan baik di legislatif maupun eksekutif itu berpotensi. Tapi paling banyak ritmenya adalah ritme di eksekutif. Seperti itu, apakah sebagai Menteri, apakah sebagai Menko. Kalau gitu sekarang ada dua berarti, Bahli Lahadalia atau Agus Gumiwang. Tapi kan Bahli Lahadalia terbentur sama aturan ya? Ya, tapi beliau tetap dapat menjadi maju di Ketum Golkar karena beliau memang kader ya, cuman memang tidak aktif di DPP seperti itu. Sudah diafirmasi oleh beberapa elit Golkar. Namun di luar nama Pak Bahlil, Pak Agus Gumiwang sebenarnya ada nama-nama baru. Misalkan Mas Gibran atau Pak Jokowi sendiri. Bagaimana kita tahu Pak Yusuf Kala waktu itu juga penuh dengan kontroversi tapi memang punya kedekatan dengan Pak SBE sehingga didaulat menjadi Ketum Golkar. Setelahnya bagi Gibran dan Pak Jokowi tidak ada tantangan yang cukup signifikan untuk masuk Golkar karena dalam situasi seperti sekarang justru ada relasi simbiosis mutualisme ya. Golkar butuh figur, kemudian Presiden Jokowi butuh kendaraan politik juga untuk berlayar mengarungi pasca tidak lagi menjabat. Sehingga kalau ditanya siapa yang paling berpotensi, ya sederhananya ada tiga ya. Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, atau orang yang ditunjuk Pak Jokowi. Sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Tetapi kan ini gak sederhana kalau kita bahas soal ADIRT Golkar ya. Karena kan yang jadi syarat untuk maju jadi ketua umum kan kader. Kader selama lima tahun dan minimal periode, satu periode menjadi pengurus di DPP. Dan ini juga sempat jadi dapat atensi gitu dari Yusuf Kala. Betul, tapi kan kita tahu Pak Yusuf Kala juga kemarin juga waktu didaulat sebagai ketum juga punya banyak keterbatasan. Catatan juga gitu. Termasuk ketika beliau terlibat aktif dalam kepengurusan satu periode juga masih diragukan seperti itu. Tapi jelas semua para pihak yang akan maju berpotensi kalau memang ada arahan untuk merevisi ADIRT. Jadi pasal-pasal yang tadi ditampilkan misalkan dihilangkan, misalkan aktif penuh satu periode seperti itu, itu akan banyak membuka ruang bagi siapapun yang ingin berkontestasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar di Munaslup nanti. Seperti itu. Sehingga saya disini melihat semuanya mungkin, semuanya terbuka. Jadi kalau hari ini bahasanya Pak Abahalil, Pak Agus Bumiang saya kira Golkar tidak secepat itu menentukan arah pilihan politiknya. Sehingga bisa saja yang nama Mas Kibran bisa saja Pak Jokowi atau bisa saja muncul figur lain yang memang bisa merepresentasikan atau mengakomodasi kekuasaan hari ini ya Presiden Jokowi maupun hari esok Presiden Prabowo Subianto. Karena itu yang menjadi ciri khas Golkar dia bisa mengakomodasi Presiden siapapun. Tapi dalam konteks ini karena ada dua Presiden yang dihadapi otomatis harus merangkum dua Presiden itu, Presiden Jokowi ataupun Presiden terpilih Pak Abahalil, Pak Abahalil. Jangan bisa salah satu seperti itu. Tadi kan kalau kita bahas soal Agus Bumiang itu kan untuk PLT tapi kan gambaran kedepannya adalah soal nama ketua umum ya yang juga nanti masih dibahas penentuannya termasuk juga dengan Munaslup yang akan digelar dalam waktu dekat ya karena untuk melihat gambaran pilkada Anda melihat calon-calon eksternalnya bagaimana potensi dari Pak Jokowi sendiri Anda membacanya peluangnya kalau misalnya memang boleh kader tanpa harus menjadi pengurus selama satu periode Iya, potensi bagi Pak Jokowi ini memang mengemuka kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat Pak Agus Bumiang atau Pak Bahlil ini akseptabilitasnya kuat di sisi Pak Jokowi saja di sisi Pak Prabowo belum tentu sekuat itu nah sehingga yang bisa mengakomodasi ini ya Pak Jokowi sendiri karena beliau bisa memainkan bandul politik baik untuk dirinya maupun ketika bersama Pak Prabowo itu satu yang kedua ya suka atau tidak beliau membutuhkan kendaraan politik pasca tak lagi menjabat sehingga manuver-manuver yang beliau lakukan hari ini bisa dipertahankan hingga nanti beliau tidak lagi menjadi presiden karena kalau beliau tidak memiliki partai memang agak riskan ya sebagaimana kita lihat hari ini hampir semua presiden ya punya partai Ibu Mega punya PDIP Pak SB punya Demokrat nah pertanyaannya Pak Jokowi ini memang beneran mau pulang ke Solo atau tidak misalkan ya biasanya kan kontradiksi pernyataan beliau dengan kenyataan yang terjadi nah saya pikir Golkar ini sebagai ranah yang ataupun tempat yang kondusif menimbang PSI yang kemarin di orkestrasi Mas Kaisang belum mampu memenuhi parliamentary threshold Projo pun demikian ya butuh waktu dan saya kira Pak Jokowi tidak sesabar itu menunggu Projo besar dan bisa masuk parlemen sebagaimana Pak Sita Dina yang paling siap yang paling apa eksis konkret dan kuat mesin-mesin politiknya adalah Golkar nah di titik itulah saya kira kan Pak Jokowi untuk menjadi ketum Golkar menguat dan bahkan apa ya mengemuka dengan cukup solid menimbang ada irisan ada relasi yang saling melengkapi dan dibutuhkan juga oleh Golkar karena Golkar selama ini kan kekurangan figur kurang sosok untuk mengungkit apa ya magnet partainya secara masif di semua level dengan hadiran Pak Jokowi basis-basis di Jawa Tengah yang selama ini menjadi kandangnya banteng itu bisa diiris bisa menjadi captive market baru di Golkar seperti itu yang kedua juga kita tahu keluarga Solo ini sudah punya apa ya dalam tanda petik kader-kader yang memang hari ini berkontestasi di Vilkada sebut saja ada Bobby ada Kaisang dan Mas Gibran wapresnya seperti itu jadi ini basis-basis yang saya kira bisa memperluas juruk pemilih Golkar di masa mendatang ketika memang dikelola dengan sebaik mungkin mungkin seperti itu Mbak Mahidul oke oke mungkinkah kemudian ada cawe-cawe eksternal kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan ini bukan kali pertama mencuat apa ngambil alihan posisi ketua umum partai Golkar ya kemudian ini hadir lagi dengan pernyataan mundurnya Erlangga Hartarto pada 10 Agustus kemarin kalau Anda lihat ada cawe-cawe kah kemudian dengan munculnya Pak Jokowi masuk ke dalam kursi nanti ketua umum partai Golkar apakah kalau Anda lihat ada potensi resistensi begitu masih ada biasanya ada tiga hal penyebab seorang ketua Golkar itu mundur ya yang saya tahu pertama ada persoalan hukum ya itu dialami oleh Pak Ketiano Vanto ya kemudian ada persoalan kinerja karena memang raihan elektoral di Pileg ataupun Pilpres tidak moncer ya itu dialami oleh Pak JK maupun Pak ARB karena memang Golkar pada saat itu stagnan ya kursi legislatifnya bahkan belum punya kandidat calon presiden ya seperti itu yang ketiga juga karena ada pertentangan dengan penguasa ya dalam konteks Pak JK dengan Pak ARB akhirnya dipilih Pak ARB gitu termasuk ketika Pak Akbar Tanjung berprestasi akhirnya yang dipilih Pak JK seperti itu padahal Pak Akbar itu luar biasa berprestasinya bisa rebranding Golkar dari yang sebelumnya dianggap order baru sekali kemudian menjadi partai yang punya brand baru yang dianggap bisa sejalan dengan reformasi tapi digantikan oleh Pak Yusuf Kala yang kita tahu waktu itu sebagai wakil presidennya Pak SBY ya karena memang dari sisi akseptabilitas politik Pak JK lebih dekat dengan Pak SBY ketimbang Pak Akbar Tanjung dengan Pak SBY jadi ada faktor yang ketiga like and dislike ini yang saya kira menjadi perhatian penting bagi semua caketum Golkar yang akan berlagak di Gunaslup sehingga ketika melihat Pak Erlangga hari ini saya kira untuk poin prestasi beliau masuk untuk poin like and dislike beliau loyal yang ketiga ini yang memang ada patut diduganya mungkin ada problem problem hukum yang harus beliau hadapi dan mesti apa ya diselesaikan sebaik mungkin seperti itu oke kalau gitu peluang PLT Ketum dan juga nama yang bakalan mencuat di Munas nanti siapa karena kita makin dekat dengan pilkada artinya kan akhir bulan ini ya persis persis jadi untuk PLT Ketum yang mengemuka dan menguat adalah Pak Agus Gumiwang ya di luar nama nama lain yang memang muncul seperti Pak Bamsud kemudian Pak Adiskadir kalau saya tidak salah kemudian Pak Nurdin Halid juga mungkin karena Wak Ketum itu jumlahnya ada 12 tapi yang bisa 11 seperti itu karena Pak RK baru saja terlibat kemudian untuk bagaimana proses berikutnya ketika nanti digelar Munaslup ini yang saya kira masih cair masih dinamis dan siapapun kandidat-kandidat kecak Ketum yang memang punya arahan untuk bertanding di Munaslup saya kira masih sangat terbuka asalkan tadi memenuhi 3 syarat ataupun term and conditionnya ada 3 ya apakah dia menjabat apakah dia dekat dengan kekuasaan apakah dia misalkan punya kemampuan logistik yang memumpuni karena dia harus mengorkestrasi para pemilik suara apakah itu DPD tingkat 1 tingkat 2 ataupun organisasi-organisasi pendiri seperti itu kita lihat semakin dekat nanti pilkada siapa nanti yang akan muncul namanya dalam rapat pleno malam nanti termasuk juga nama Ketua Umum Definitif dalam Munaslupar Tenggolkar terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Agung sehat selalu selamat menikmati